Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bareng gue Fredius di tips dan tutorial kali ini gue mau ngasih tips sedikit ya buat kalian yang mau COD iPhone XR sorry ini gue take malam-malam oke langsung saja simak videonya informasi ini adalah opini pribadi dan menurut pengalaman saya sendiri tidak ada niat lain selain hanya untuk berbagi informasi ya tak kenal makata sayang begitulah kata pepatah jadi sebelum kamu membeli sebaiknya kamu tau dulu nih spesifikasinya dan apa aja fitur dalam iPhone XR ini iPhone XR ini rilis pada tahun 2018 masih sangat worth it bukan buat tahun 2021 ya alasannya karena iPhone ini masih berumur di bawah 5 tahun dari rumor yang saya dapat iPhone akan menghentikan pembaruan software pada perangkat yang sudah lebih dari 5 tahun dari tahun rilisnya yang artinya iPhone tersebut tidak akan mendapatkan update use terbaru dengan kapasitas baterai yang cukup besar iPhone XR ini menjadi primadona buat gaming atau buat mereka yang malas balik-balik ngecas dengan model layar berponi membuat iPhone XR ini terlihat lebih keren dan layar berukuran 6,1 inch yang terlihat lega dan pas ya dengan RAM 3GB dengan RAM 3GB iPhone XR ini mampu melibas game game-game berat PUBG, ML, dan game-game HD terbaru ya tanpa nge-lag ada beberapa pilihan untuk kapasitas internal untuk iPhone XR ini yaitu 64GB 1080GB dan 256GB ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing 64GB menurut saya sudah lebih dari cukup tapi kalau ingin lebih lega lagi kalian ambil varian yang 128GB saja yang terpenting sesuaikan kebutuhan ya dengan budget jangan dipaksain nih kenan ya oh iya untuk Regen Internasional ini ada variasinya yang satu dual SIM card dan yang satunya lagi hanya satu SIM card kalau tidak salah untuk yang dual SIM card ini itu region Hong Kong pastikan terlebih dahulu ya apa yang ingin kamu beli untuk region Indonesia setahu saya hanya satu SIM card saja dari segi harga pastinya berbeda untuk region Inter dan Indo masing-masing punya harga tersendiri untuk harga region Indo biasanya harga jauh lebih mahal dibandingkan dengan region internasional jadi jangan terlalu kaget ya dengan perbedaan harga tersebut dari pengalaman saya biasanya harga yang lebih mahal karena aksesoris di region Indo masih full set original di luar sana untuk garansi yang inter biasanya dos dan aksesorisnya itu OM tapi masih ada beberapa yang jual original biasanya yang region internasional untuk negara Singapura tapi baiknya dipastikan dulu untuk aksesoris orinya lah atau enggaknya ya karena ada aja ya seller yang nakal yang bilang OM tapi Ori lebih baik kita antisipasi terlebih dahulu oke untuk fitur iPhone ini berbeda dari iPhone sebelumnya yang tidak ada di iPhone 7 Plus ke bawah karena dari seri iPhone 8 ke atas Apple telah memberi fitur True Tone jadi fitur yang harus kamu tahu dan di cek itu adalah fitur True Tone dan Face ID yang katanya kalau True Tone sudah tidak aktif biasanya LCD sudah gantian buat saya sendiri itu sangat mengganggu ya kalau dari segi kontras dan sensibilitas LCD itu sangat berbeda dengan yang Ori kalau untuk SID itu hal yang penting buat saya karena berguna banget untuk membuka kunci iPhone ini ya untuk cara mengeceknya ada di video ini dan ada di deskripsi ya untuk menit keberapannya langsung saja kita ke video cara cek iPhone XR ini yang pertama cek lengkapannya seperti yang sudah saya jelaskan di atas untuk dus dan aksesoris OM atau Ori pastinya sebelum kalian sudah memastikan terlebih dahulu dengan sellernya jadi biar sama-sama enak dan tidak ada yang merasa dirugikan cara cek dus Ori dan OM bisa cek video saya sebelumnya dari tempelan stiker belakang email dan kapasitas sudah terlihat jauh berbeda ya dengan yang Ori kalau untuk aksesoris biasanya ada nomor serinya atau bobotnya berbeda dari yang OM kalau yang Ori dia lebih berat bobotnya kalau saya biasanya sih pakai feeling aja kalau OM biasanya agak kopong dalamnya ya dan enteng tapi ada juga OM yang bagus dia agak mirip dengan yang original memang agak sulit sih untuk membedakan Ori dengan yang OM atau KW lebih baik sih minta garansi ke sellernya untuk antisipasi saja cek fitur truton cara cek truton ini sangat mudah ya seperti video ini kita hanya perlu scroll ke atas pada halaman depan setelah itu tap dan tahan di bagian kecerahan nanti akan keluar 3 pilihan ya dan biasanya truton ada di pojok kanan bawah jika truton tidak ada maka hanya ada 2 pilihan yaitu mode gelap dan mode next shift saja mode next shift ini berbeda ya sama truton dulu saya pernah hampir ketipu ya karena saya belum terlalu paham ya dengan fitur truton ini jadi saya kira sama dengan next shift dan kebetulan seller yang saya temui itu kurang jujur dan bilang enggak tahu truton menurut saya itu cuma kakak seller saja fungsi dari cek truton ini buat saya sendiri itu untuk tahu mana LCD Ori atau yang sudah diganti ya karena iPhone yang saya beli ini kan akan saya jual lagi tentunya saya harus cari yang maksimal dong buat pembeli saya tapi tidak dipungkiri untuk saat ini fitur truton ini bisa diaktifkan lagi ada rumor ya yang menjual jasa untuk aktifkan truton ini walaupun sudah diganti LCD nya tapi truton masih aktif sebaiknya lebih teliti untuk mengecek LCD Ori atau sudah diganti untuk perbedaannya bisa cek video saya lainnya link ada di pojok kanan atas cek fungsi face ID yang kita tahu fungsi face ID ini adalah sebagai pengganti fingerprintnya sebagai fitur untuk membuka ponci di iPhone pastinya fiturnya sangat terguna doang buat kalian begini ya cara ngeceknya kalian masuk pengaturan face ID dan kata sandi terus atur face ID terus tinggal puter-puter deh muka kita ikutin arahan face ID nya cek info model dan email cara ini saya pakai untuk mengetahui email di iPhone dan di dus itu sesuai atau tidak dan selanjutnya saya cek di situs cek email jadi saya tahu untuk kapasitas dan warna sesuai atau tidak kalau warna tidak sesuai kemungkinan iPhone ini udah repubis ya jadi untuk websitenya yang biasa saya pakai ada di deskripsi untuk caranya kita masuk pengaturan pilih umum terus mengenai dan scroll ke bawah disalin aja email nya terus kalian masuk ke websitenya disitu kalian tinggal cek dan samain sama yang kalian beli untuk warna kapasitas dan lain-lainnya cek semua fungsi tombol ya mungkin ini hal yang sepele dan tidak jarang banyak yang mengabaikan untuk cek fungsi semua tombol-tombolnya ada beberapa kasus yang saya alami yaitu tombol switch senyap dan dering kadang tidak bekerja atau paling sering kendor biasanya pas kita switch ke mode senyap tidak bekerja ya atau lebih sering muncul pop up senyap dan dering walaupun kita tidak menekannya di iPhone XR ini sebelah kiri ada tombol up down untuk volume dan switch mode ya buat senyap dan dering dan sebelah kanannya ada tombol power kalian cek semuanya ya untuk fungsi tombolnya selanjutnya cek speaker pernah dengar gak kamu? pas kita teleponan tapi si penerima gak bisa denger apa yang kita omongin terus ada kasus juga pas kita lagi rekam IG story suara tidak ada ya padahal pas kita rekam video biasa itu ada suaranya ya itu kemungkinan speaker nya yang rusak lebih parahnya lagi si IC nya kena bener-bener sial bukan baru beli tapi harus servis harganya juga lumayan loh jadi disini saya akan kasih tips nya ada tiga cara yang biasa saya pakai untuk cek speaker ini yang pertama cek speaker dengan mode video dengan kamera belakang caranya cukup mudah kamu cuma hanya perlu kamera dan rekam video dengan kamera belakang disitu kamu mau ngomong apa aja ya yang penting ada suaranya setelah selesai direkam coba kamu dengerin hasilnya jika suara tidak muncul pada hasil rekaman video kamu berarti ada yang bermasalah di speaker nya ya yang kedua dengan mode kamera depan caranya sama kayak tadi kamu cukup rekam video dengan kamera depan kamu jika hasil dari rekaman video kamu tidak ada suaranya berarti speaker nya ada yang error yang ketiga nih yang terakhir dengan voice note atau dengan aplikasi rekam membawaan iphone ya kamu tinggal rekam suara seperti biasa jika hasil rekaman suara kamu ada suaranya berarti speaker kamu tidak ada bermasalah jadi jika hasil suara tersebut tidak ada kalau saya mending di skip aja dan cari yang lain jangan terburu-buru mau kamu reset atau kamu update EOS mungkin tidak ada tidak akan berhasil ya jadi biasanya alasannya karena update EOS atau habis reset jadi ada problem ya oke lanjut cek fungsi keyboard kok keyboard nya di cek bang? buat apa? dalam kasus ini yang pernah saya alami adalah beberapa huruf yang tidak bisa ditekan ya atau tidak bisa dipencet biasanya ada di bagian bawah kaya spasi dan lain-lainnya ini bukan keyboard nya yang bermasalah tapi LCD nya yang ada problem sepele bukan cuma cek fungsi keyboard doang kamu bisa tahu touchscreen nya kamu bermasalah jadi jangan lupa di cek ya buat antisipasi saja daripada kamu service dan keluar ruang lagi cek fungsi sensititas LCD cara ini cukup mudah kamu cukup perlu pakai assistive touch masuk pengaturan pilih aksibilitas pilih sentuh terus aktifkan assistive touch touch setelah itu kamu masuk ke menu home tarik assistive touch tadi ke beberapa bagian LCD iPhone puter mengelilingi LCD tarik dari pojok atas ke pojok bawah puter-puter sembarang kalau LCD kamu bermasalah nanti ada delay beberapa detik biasanya ya atau ada di bagian tertentu assistive touch tidak bisa ditarik atau tertinggal di bagian yang bermasalah cek iCloud dan riset di tempat ini biasanya sering kelupaan biasanya yang buru-buru kelupaan ini gue sering banget dapet pembeli yang lupa buat riset di tempat tapi gue saranin buat riset di tempat biar sama-sama enak ya dan amat ini penting banget loh buat cek iCloud dan riset di tempat pastikan iCloud iPhone yang kamu beli itu kosong dan wajib di riset di tempat takutnya kalau kamu gak di riset ada masalah contohnya seperti ikut penjual masih nyangkut nih SIM card hanya kebaca dengan SIM card penjual atau tidak bisa masuk ke menu home seperti ini nih pastikan sebelum membayar kamu riset di tempat ya dan atur ulang sampai ke menu utama dan kamu tes dengan SIM card kamu kalau bisa kamu tes ulang semuanya habis di riset buat kamu yang pemula ada di video saya sebelumnya buat ngatur ulang iPhone baru dari awal sampai ke menu utama cara riset pengaturan kamu masuk ke pengaturan nih pilih umum scroll ke bawah terus pilih atur ulang disitu ada pilihannya mungkin sekian dulu tips dari saya tip ini saya buat untuk pemula ya agar lebih tahu dasar-dasar COD iPhone XR ini pengalaman saya sendiri yang biasa saya pakai buat COD iPhone XR yang saya jual lagi kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah atau kurang lengkap saya mohon maaf kalau ada tambahan tips nanti saya update di deskripsi ya atau buat kalian yang mau melengkapi bisa komen di bawah agar kita sama-sama belajar dan lebih tahu supaya ilmu kita bisa lebih bermanfaat buat orang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati